Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji serta syukur kehadir Allah SWT Yang mana saya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan Sehingga saya dapat menyampaikan materi saya ini Salat berangkaikan salam Marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafatnya di yaumil akhir nanti Amin, amin, ya rabbal alamin Baiklah, saya disini bernama Idina Kamisha Jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 1, semester 2, semester 1 di IIN Lok Samawi Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Aliran-aliran tarekat yang berkembang masa kini di Aceh Yang pertama yaitu tarekat syatariah Tarekat syatariah adalah tarekat yang paling populer di Aceh Terutama pada kerajaan Islam Aceh Darussalam Di bawah pimpinan ratu atau sultanah Hal ini tidak lain karena pengaruh dari seorang yang berasal dari Singkil Bernama Abdul Rauf As-Singkili Ia belajar di Jazira Arab Menghabiskan masa 19 tahun untuk belajar di sana Belajar mengenai ilmu agama Islam Terutama hukum Islam dan juga tasawur Ia berangkat dari Aceh ke Arabia pada tahun 1642 Masehi Atau 1042 Hijriyah Untuk belajar berbagai macam ilmu keislaman Di Madinah, ia belajar dengan seorang guru yang bernama Ahmad Al-Qushyasi Sampai sang guru meninggal pada tahun 1071 Hijriyah Dan juga belajar kepada seorang kalifah Dari Al-Qushyasi bernama Ibrahim Al-Qurani Ajaran pada tarekat syatariah ini Mengandut paham Wahdatul Wujud Dimana paham ini memiliki kesamaan dengan paham tasawuf Ibnu Arabi Wahdatul Wujud terdiri dari dua kata Yaitu Wahdah dan Wujud Wahdah memiliki arti tunggal dan wujud berarti ada Dengan demikian, Wahdatul Wujud berarti kesatuan wujud Yang kedua yaitu Tarekat Kodaria Tarekat Kodaria merupakan tarekat yang tertua Yang didirikan oleh seorang syih yang bernama Syih Abdul Qadir Al-Jailani Ia memerintahkan murid-muridnya untuk berzikir pada setiap siang hari, malam hari, dan juga setelah sholat lima waktu Pelajaran pada tarekat Kodaria ini Sama seperti pelajaran pada agama Islam umumnya Hanya saja lebih mementingkan pada kasih sayang terhadap sesama makhluk Rendah hati dan juga menghindari fanatisme Paham Kodaria sebagian besar merupakan paham Muqtazila Yang mana pada paham ini manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak sesuai dengan hati mereka Sehingga hal ini juga berdampak pada aliran tarekat itu sendiri Dimana tarekat ini terlalu menyamakan manusia dengan Tuhan Yang ketiga yaitu Tarekat Naksabandiyah Menurut Imam Kota Subula Salam Ahmad Dahlan Tarekat Naksabandiyah ini dipimpin oleh Abu Yahal Qaharuddin Adalah sebuah tarekat yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Dan masih banyak yang mengamalkannya Bentuk ajaran Tarekat Naksabandiyah ini Yaitu lebih mementingkan manusia Mendekatkan diri kepada Allah Sesuai yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis Tarekat ini memiliki banyak tujuan yang baik untuk dunia dan akhirat Sehingga masyarakat Kota Subula Salam banyak mengikutinya Ajaran pada Tarekat Naksabandiyah di Kota Subula Salam Yang pertama bertekadaman pada Al-Quran Yang kedua yaitu Tidak boleh bertentangan dengan seluruh ketentuan syariat Islam Tarekat adalah semata-mata amalan zikrullah untuk mengingat Allah Pengamalan syariat Islam serta amalan tazakyun nafs atau penyucian jiwa Cara untuk membuat ahlak menjadi baik Ketiga yaitu tali silsila yang menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan Yang keempat yaitu Mursyid Mursyid adalah seorang guru atau pemimpin dalam sebuah tarekat Yang kelima Kafiat Kafiat adalah teta cara untuk berzikir Yang keenam yaitu Sulu'i'tiqaf Sulu'i'tiqaf yaitu menempuh jalan Allah Sebuah jalan yang sungguh nyata Yang ketujuh yaitu zikir Berulang-ulang menyebut nama Allah atau menyatakan La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Dan yang terakhir Atau yang kedelapan Dibayatkan Dibayatkan berarti Sumpah setia seorang Mursyid kepada muridnya Bikianlah yang dapat saya sampaikan Apabila ada kekurangan dalam materi saya ini Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!